Assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi di channel Yogi Priyono Di video kali ini saya akan men-share tutorial bagaimana caranya menginstal atau memasang Dolby Atmos di ponsel Xiaomi kalian Disini perlu kalian ketahui untuk penginstalan Dolby ini ponsel kalian harus atau ponsel Xiaomi kalian harus sudah di root menggunakan Magisk Manager ya Karena untuk penginstalan ini memerlukan modul Magisk untuk penginstalannya atau penginstalan Dolby Atmos nya ya Disini saya menggunakan ponsel Xiaomi Dippo Redmi Note 4X atau Note 4 versi Snapdragon dengan versi Android 7.0 dan versi MIUI nya MIUI Global 10.2 Untuk ponsel Xiaomi Dippo lain saya kurang tahu terutama di versi Android nya jika 8.0 atau Oreo ke atas saya kurang tahu apakah bakal bisa di install atau support menggunakan cara ini Dan untuk ponsel selain Xiaomi saya juga kurang tahu apakah bisa juga untuk di install Tapi tenang untuk penginstalan ini tidak sampai bootloop kok kalaupun tidak support di HP Xiaomi kalian atau tipe Xiaomi kalian Dan mungkin kalaupun tidak support hanya Dolby nya itu tidak bisa dibuka aja tidak sampai bootloop gitu Jadi bisa di install Dolby nya Oke tanpa panjang lebar kita langsung aja ke tutorial cara pemasangannya Sebelum lanjut ke tutorial pemasangan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik mengenai Android dan tutorial Android menarik lainnya Oke kita langsung buka aja Magisk Manager nya Disini saya anggap kalian sudah punya atau sudah merut menggunakan Magisk Manager ya di ponsel Xiaomi kalian Nah setelah kalian buka Oh ya jangan lupa kalian download dulu filenya yaitu file Dolby nya di deskripsi Nanti bentuknya seperti ini ya Yang ini Yang Dolby Atmos Ups sebentar Yang Dolby Atmos Yang ini ya Yang Peggy Aquarius X5 Blah 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 Pokoknya kalian download yang ini Setelah kalian download Jangan kalian ekstrak Kalian masuk aja ke Magisk Manager nya Kemudian masuk ke ini More Kemudian pilih module Kemudian setelah itu Setelah kalian download filenya di deskripsi Yang tadi Kalian pilih plus ini Nah kalian cari filenya dimana kalian download Misalnya udah muncul disini kalian tap aja langsung Kalau belum kalian bisa cari di file manager Biasanya di download Terus kalian pilih ini Langsung kalian tekan Pilih kalian tekan oke disini Ya maka otomatis akan menginstal Kita tunggu sampai selesai Ya postnya Gak lama sih sebenarnya Cuman berapa menit Paling 3 sampai 4 menit Kita tunggu sampai selesai ya Nah disini Setelah selesai installing Maka akan muncul select version Nah disini kalian memilih installnya yang versi apa Disini saya pilih yang new ya Disini untuk yang new Tekan tombol volume Yang volume atas ya Volume up Kalian tekan tombol volume up Untuk pilih yang new Ya belum muncul Saya tekan lagi Kalian tekan agak lama ya Otomatis Nah Otomatis akan selesai disini ada Apa namanya Keterangan installation successful Nah untuk lanjut ke Apakah sudah terinstall apa belum Untuk dolby nya Kalian bisa langsung reboot Di bagian ini ya Nah saya akan reboot dulu Apa Ponselnya Nah disini saya sudah selesai Reboot HP nya ya Atau restart HP nya Sekarang kita cek Apakah sudah terinstall dolby nya Nah ini dia Dolby nya ternyata sudah di install Dan apakah Berjalan atau support Kita langsung aja buka Ya ini dia tampilan dolby atmos nya Bisa kalian lihat disini Sudah otomatis aktif Aktif Nah untuk mematikannya Tinggal kita Tap aja Tombol Kayak power nya ini Mari kita tes Apakah Apa sih perbedaan Menggunakan dolby atmos Dan tanpa Menggunakan Menggunakan dolby atmos Atau tidak menggunakan dolby atmos Ya kita play musik disini Kita buka Disini Kita tes menggunakan musik Kita coba yang ini ya Ini dengan kondisi Dolby atmos nya aktif ya Kita coba Ya ini adalah kondisi Tanpa menggunakan dolby Suaranya Tidak Apa ya Tidak meningkat ya Kualitasnya Atau Pelan Lebih pelan dari sebelumnya Kita coba aktifkan lagi Otomatis Peningkatan audionya Akan Begun Oke disini Ada beberapa Preset sebenarnya ya Ada Ada juga Kategori untuk Pemilihan Jenis audionya Bisa film Disini ada Musik Terus game Suara Nah untuk game ini cocok banget Untuk main-main game-game FPS ya Yang memerlukan Ya pokoknya semua game lah Yang memerlukan Audio yang cukup jelas Untuk mengetahui posisi musuh Dan lain-lainnya Dan ini Dolby ini juga support kok Untuk Apa Di earphone Ataupun Di headphone ya Jadi akan Lebih Jelas lagi Di Earphone Atau headphone Kalian Ya Kita juga bisa Atur-atur disini Secara custom Untuk Apa Namanya Pengaturan audionya Tapi biasanya Harus sambil Play musiknya ya Ya Begitulah Intinya Akan membuat Audio Jadi lebih Kencang Atau Lebih Apa Lebih Meningkat ya Ya Mungkin Cukup sekian Untuk tutorial Penginstalan Dolby Atmos Pada kali ini Semoga Bermanfaat Videonya Jangan lupa Untuk Like Comment Share And subscribe Channel ini Agar terus Berkembang Dan Memberikan Video-video Menarik Lainnya Oke Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa